Halo guys, ketemu lagi di channel saya, saya DT Opsial 27. Jangan lupa like dan subscribe ke bawah yang di bawah ini agar terdapat video notifikasi terbaru dari kami. Channel ini bekerjasama dengan tembaga PLPK Putra Diaskil yang bergerak di bidang pelatihan elektronik, mekanik, gilber, dan program komputer yang berkantar pusat, yaitu di Linggan Bindung, Kabupaten Putra Diaskil, Provinsi Kalimantan Timur. Yang dimana PLPK Putra Diaskil sudah berdiri 3 tahun. Saya bukan, tidak tahu semacam indikatornya itu diberi sepeda batar-bata. Jadi harus juga pada saat kita berkomprasikan ini, harus selalu menggunakan sabuk perang. Nah, karena ini apa, tujuannya apabila terjadi jam yang kita didiminkan, ya, kita itu tidak akan mengambang api, di dalam ruang kebunin kita itu tidak akan dihentuk, kita tidak akan membasang sini, tetap pada posisi kita, ya kan. Dan juga kan di unit-unit sekarang itu kan, mempunyai sensor detik, contohnya kayak airbag. Ada yang tahu nggak airbag itu? Ya, kembang, kembang di depan, kembang di depan, kembang di depan. Seperti, seperti, walau udara, ya kan. Nah, pada saat sensor detik terkena benturan daripada unit itu, kembang itu dia langsung menutus. Buk! Itu ya kan. Untuk menahan kita ini. Nah, ya itu. Kalau NPEG itu, dia tidak bisa menahan kita semaksimal mungkin, kalau tidak adanya, sabuk benar. Nah, kita bisa mempunyai bentuk menahan kita. Nah, itu yang kecet dari depan. Buk! Terus kembang di bawah itu. Boleh menahan kita daripada bentuknya. Ini unit. Seperti, sepatah-sepatah ini. Ini unit-unit tim. Sekarang-sepatah. Tapi kalau HAD, tak ada. Sabah-sabah tak ada, ya kan. Ya? Kalau HAD, sabah tak ada. Tapi kalau Sabah-sabah tak ada. Biasanya. Jadi, pentingnya, sebab penamah ini kita berpunyata kursi. Jadi, apabila terjadinya, kalian tidak-bidak bikin kan, ya? Ya? Maka, kita itu tidak terungkap amin di dalam buang kemati kita. Di dalam buang kemati kita. Jadi, kita berpunyata kursi kita yang awal. Sepidak-idaknya, mengurangi daripada fatality yang akan terjadi di dalam ini. Kita ada. Kalau kita bisa menyakayarnya, kita berpunyata, kita berpunyata, bahkan banyak kejadian, ya? Ya, jawabannya, buka-buka. Kayak di Tiktok itu kan banyak sekali, kan? Yang disuruhkan kecepatan, kebicol, apa, segera pengajar buka nyambut. Kalau supirnya akan keluar daripada di unit. Itu kan ada, kan? Itu. Jangan sampai di unit itu. Itu yang berpunyata sehingga lumayan bahaya. Itu yang berpunyata sehingga kalau kita akan kentalnya di tempat yang berlut, ya aman. Itu akan kentalnya langsung di bawah. Pinggit lain kan jangan berpunyata. Baik. Ya, kami-kami akan sampai. Sampai, ya? Nah, ini. Ingat. Kita, memuaskan. Kita harus pakai, kita bisa memenang. Kita memenang. Nah, untuk keamanan diri kita. Selanjutnya, ini sudah jelas lah, teman-teman. Semuanya, dari dalam ruangan bumi, pasti sudah tahu, sudah bersegur dan seperti ininya. Dan seperti ini, jelas. Kalau sudah ada logo, luarannya seperti ini. Logo apa namanya ini merasanya? Smoking. No? Smoking. Smoking. Artinya? Ini adalah penggunaan. Nah, jangan sampai kita di real. Ini kan di real. Keologi, misalnya. itu kan macam-macam ini. Ada Vio Service Center. Biasanya dia itu betul-betul memang disitu untuk pengisian. Tapi ada juga, biasanya, alat atau fuel tank namanya itu yang akan mendatang. Misalnya, mendatang untuk pengisian daripada pengisian. dan keadaan itu pun, saat kita melakukan pengisian apakah, itu kita tidak dibenarkan untuk sedang dong, kalau itu kalau itu, tamu-tamu senang sih, memang hampir rata-rata dan dibenarkan bahwa senyum lu kok, karena tidak berbual-bual untuk di dunia-anturan dia kan? Biasanya kan sekarang malah-mahal kita ditanggung itu juga boleh yang namanya pengisian yang paling bakar. Apalagi, maksudnya pada saat kondisi yang paling bakar, ya, kondisi ilayanya apa? Ya, itu, masjid-anam api daripada roh, bentuk-bobo, atau masing-nya, posisinya sedang menyala. Maksudnya kan ada masjid-anam, atau di uang itu ada arus listriknya, ya, itu sedang-dampaknya berbahaya atau panas, gitu, makanya, kita itu setiap hari harus melakukan yang namanya P2 atau Bristol Check atau Check Breast unit kita cek, kita cek, kita cek, kita cek, oh ada kabel rusak, ada bawa kendor, atau ada kerusakan, atau ada patah, atau yang sering terjadi juga kain macun, terselip, terselip, tertinggal di bagian ruang enjil, itu potensi bahaya, di dalam semarangan, kita kain lap, kok tadi misalnya, contohnya ini ya, kok saya tadi harus ngecek, kalau di injin, kan pastinya pakai kain macun kan ya, macun tau, kalau kain lap itu kan, kita lap, kita tusung kembali, setelah itu lap, di atas mesin, atau di atas injinnya tadi, terus kita lupa, nah itu dapat bahayanya ada, karena, di dalam namanya ruang mesin, ruang injinnya kan pastinya apa? terbakar, panas, dan bisa, kalau ini kelapaan kolerang ini, dia boleh lihat, itu bisa, jadi dia terbak, terbakar, apalagi dia ada campuran, terbakar, apalagi dia ada campuran, kain macun, yang kurang kain macun, yang bersih sudah ya, sudah terkontaminasi, ada tulisnya, atau ada bekas olihidrolitnya, ya, atau ada bekas yang lain-lainnya, itu sangatlah mudah, terbakar, karena panas sedikit, solar itu, panas ya, itu nyaman, itu bahaya ada, jadinya, pada saat kita mengecekan itu, kan kita sering bawa kertas ke ibuahan juga, ya, kadang-kadang itu bisa, ada yang tersebut, tertinggal, tercatur, ya, usahakan daripada ruang injin itu, jangan sampai ada yang, benda-benda asing, tertinggal di situ ya, karena ruang injin itu memang harus, betul-betul hanya injin itu, tidak boleh, kita sulitkan ini lah, itu di situ, kita taruh ini lah, di injin itu tidak ada, tidak bisa ada, mendingan, alam kesalahan, pada saat ini, sampai parah. Oke, sekian dari saya, Ahmad Syekuddin, itulah dari channel saya, saya Jepio 127, jangan lupa subscribe, like, dan komen, salam komenten, salam SDF daerah yang maju dan anda.